assalamualaikum lur welcome back to my channel Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi sedikit mengenai sebuah speedometer Suzuki Shogun kebo atau Suzuki Tornado GS atau GX ya speedonya seperti ini untuk Suzuki Shogun kebo ya ini bentuknya seperti apa ini seperti Batako SG-8 SG-6-8 ini warahnya hitam panelnya seperti ini ini ada tulisan Suzuki ya untuk di cover depannya terus ini untuk lampu-lampu indikator ini ada lampu hijau dan ini merah terus ini ada indikator apa ini sign untuk kanan dan kiri Oke ini kondisinya seperti ini belakangnya enggak ada kabelnya ya lor ini belakangnya kabelnya udah dihilangkan sama pemilik dahulu ya mungkin mau kalau dirosokkan ya tapi ini diambil temenku terus saya beli aja ini kondisinya covernya untuk semua tapi cuman kabel-kabelnya dah hilang Oke kita buka nih cara membuka covernya itu mudah sekali ini ada kunci pengklip ya ini ada kunci pengklip ya kita tekan aja ke atas ini tinggal buka seperti ini dalamnya ya lur untuk speedometer Suzuki Shogun kebo Tornado GS Oke ini covernya juga auto yang untuk depannya depannya saya ini ini cuman minus pemakaian karena udah lama Oke untuk ini ada nomor-nomor ini nomor untuk gigir positian atau persenel ya untuk gigi 1234 ini netral nih Oke terus ini untuk indikator ampere besin atau meter besin ini E dan F ini jarumnya masih utuh terus ini untuk indik untuk kilometernya nih nih masih berfungsi ya masih gerak-gerak terus ini untuk panelnya ini masih lumayan oke ya enggak enggak blur atau enggak bodar ini nih ada kilometernya disini angka kilometer jarak tempohnya disini untuk kecepatan ini ada gear positian juga disini ini berwarna kuning nih jarumnya ini ini sampai 160 untuk kilometernya Oke ini saya coba dulu ini pakai biasa nih kalau mau muter itu cuman pakai ruci dibuat segi empat biar masuk kesini ya kita putar ke kanan searah jarum jam ini kalau eh bergerak nah ini berarti ini jarum kilometernya berfungsi dengan normal ya kalau misal ini enggak gerak itu mungkin disini seret atau apa nih banyak karannya ya harus disemprot biar agak lancar Oke ini normal terus untuk cara ngetes ampere biasin yang untuk susu kisagun ini ini ada tiga titik atau tiga mur nah ini di cek nih orang kabel orang terus B black white eh jb yellow black seperti itu ini ada yang error kemungkinan eh ini untuk yang plusnya yang merah ya ini saya cek ini yang merah yang merah itu dimasukkan ke orang-orang kalau di kabel Suzuki itu kabel positif Oke terus yang negatif negatif itu ada dua disini nih yellow black sama black white Oke kita coba sini ini saya tancapkan di black ini enggak gerak ya karena udah full terus ini ini bergerak ke kiri oke ini hamper bensinya ini kurang normal ya ini enggak sampai eh cuman mentok di strip kedua ke terus kembali lagi ini ini bergerak ke kanan untuk yang kabel apa hitam putih tadi ini ini bergerak lagi tapi enggak enggak full lur ini lur ini lur berarti ini amper bensinnya itu error eh kemungkinan amper bensin it yang error itu disebabkan oleh resistor yang mungkin hampir apa itu hampir enggak berfusi atau hampir mati ya untuk kondisinya ini saya belum cek juga untuk resistor yang ada di dalam ini ini ada ya resistor terus ada kumparan mungkin itu menghambat ya untuk laju perputaran dari jarum ini oke untuk sebagian fisiknya oke ini mantap ini cuman untuk informasi aja oke oh iya nah disini kalau hari itu ada tulisan KGD ya disini dan ini nomor pembuatan memperbuatan 18 Juni 96196 nih terus di panel depan ini ada tulisan KGD ini berarti original nah oke ini bisa dipakai untuk Tornado GS Tordik GX dan shogun kebu oke informasi kali ini semoga bermanfaat ya lur jangan lupa tetap subscribe dan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya oke lur terima kasih